Subhanallah, wa alhamdulillah, wa ala ilaha illallah, Allah, Allah Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian faktor-faktor apakah yang membuat seseorang dapat menerima kegagalan Kalau gagal itu diterima gak sih? Sis, gak Brother, diterima gak kalau gagal? Gagal Jangan, jangan diterima begitu saja dong Kalau orang bisa menerima kegagalan, berarti mereka adalah orang yang apa? Orang-orang yang dapat menerima kegagalan kemudian bangkit kembali Yang pertama faktornya adalah mereka karena mereka percaya akan takdir Ini saya gagal karena Allah yang takdirkan Saya gagal karena mungkin Allah mempersiapkan yang lebih baik Misalnya udah berdoa gitu kan Oh Tuhan A brother, A Oh Tuhan, ku cinta dia Ku sayang dia, rindu dia, dianya tidak Untuk karena rasa cinta di hatiku Dia udah berdoa sama Allah, udah tawakal, udah ikhtiar sama Allah Tapi ternyata Allah takdirkan lain Ternyata Allah takdirkan dia tidak bisa sama dia Oh jangan, jangan patah hati Masa gara-gara cuma gara-gara satu cewek Kita patah hati, kemudian tidak mau bangkit kembali Masa gara-gara dari satu miliar perempuan yang ada di dunia ini Kita gagal gara-gara satu orang, gak mungkin Faktor-faktor yang membuat seseorang dapat menerima kegagalan Yang pertama adalah percaya akan takdirnya Allah Rukun iman kan percaya kodak dan kodar Percayakan takdirnya Allah Takdir Allah adalah yang terindah dan terbaik untuk kita Yang kedua karena ikhtiar dan tawakal berusaha semaksimal mungkin Kemudian berdoa kepada Allah Berarti orang yang ikhtiar dan tawakal adalah orang yang berilmu banyak Orang yang percaya takdir adalah orang yang beriman kuat Orang yang berikhtiar dan bertawakal hebat adalah orang yang ilmunya banyak Kemudian faktor yang ketiga Supaya orang bisa menerima kegagalan dan lanjutkan kehidupannya kembali Bangkit kembali adalah karena dia belajar daripada pengalaman orang lain Belajar dari orang-orang yang pernah gagal Rata-rata orang yang sukses di dunia ini tidak ada yang instan Tidak ada yang instan Allah ingatkan kita dalam Al-Quran Innallaha alimun khabir Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi khabir Lagi maha teliti Ini kalau diibaratkan sifat manusia Ada alim, ada khabir, ada berilmu, ada Terima kasih telah menonton!